Sebanyak 46 orang mahasiswa dilepas pada wisuda ke-12 Polteknas Denpasar pagi tadi. Polteknas Denpasar sebagai kampus pendidik tenaga perhotelan dan Cruise Line Training Center tetap berkomitmen menghasilkan lulusan yang berkualitas. Ini dibuktikan dengan 75% lulusannya telah diterima bekerja di hotel dan kapal pesiar ternama. Menurut Direktur Polteknas Denpasar Inyoman Mustika, dirinya merasa bangga atas pencapaian yang diraih Polteknas setiap tahun lulusannya selalu diterima di hotel berbintang dan kapal pesiar ternama. Ini membuktikan kompetensi lulusan Polteknas sudah diakui dunia kerja. Di samping menambah mata kuliah bahasa yang menjadi keunggulan Polteknas Denpasar seperti mata kuliah bahasa Jepang, Spanyol, dan Mandarin yang sangat prospektif sesuai kebutuhan pariwisata. Kita inginkan ada peningkatan-peningkatan. Sebenarnya dari tahun awal kita berdiri, kita memiliki dua jenjang pendidikan, yaitu satu tahun dan dua tahun. Hari ini kita tambah menjadi maja. Sementara itu salah seorang wisudawan Mahendra Putra mengungkapkan rasa bangga telah menamatkan pendidikan di Polteknas Denpasar. Dirinya bersama rekan yang lain merasakan hasil dari tempahan keras di bangku kuliah di Polteknas, sehingga dirinya kini sudah bekerja di hotel berbintang 5 di Nusa Dua. Perteknas ini adalah tempat kuliah yang sangat-sangat memiliki tempat yang memuaskan dengan dosen-dosen yang memiliki kaliber, yang mempunyai kelektual tinggi, dan mana bisa memimpin kita sebagai mahasiswa di sini untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi untuk turun di industri, karena di mana banyak dari dosen kita, mereka adalah dosen yang masih aktif di industri. Contohnya seperti ada yang dari manajer di Inaya Putri Bali, dan ada juga yang menjadi FBM di Maya Ubud, yang mana dengan dosen seperti itu, yang sudah mencapai level yang sangat tinggi, akan memberikan... 46 orang wisudawan yang diwisuda berasal dari program Diploma 1, yakni FB Service, FB Product, Housekeeping, Front Office, D2 Manajemen Divisi Makanan, Divisi Kabar, serta Diploma 3 Tahun Pro di Manajemen Pro Talent.